Cobain tiba, cobain tiba Gimana Bu Is, Bu Tati, Bu Lani, Bu Reddy, Bu Nina? Selamat pas silam, selamat pagi siam malam Ketemu lagi bersama dengan aku yang selalu cip di channel Youtube Indi Baris Di episode Cobain Luar biasa Langsung aja sekarang kita cobain Jadi yang pertama ini yang mau gue share, yang mau gue cobain kali ini adalah Datang dari Zuzu Dessert Jadi produk dari Zuzu Dessert ini ciamik pemirsa Anti-aging Jadi produknya ini adalah anti-aging drink yang mengandung peach gum, kurma, lengkeng, kacang terarai Nanti gue penasaran sebenernya kacang terarai ini apa ya Jamur putih atau like I'm saying snow fungus and goji berry Belum lagi minuman ini banyak kandungan kolagen Bisa menambah darah sama meningkatkan imun tubuh Pas dari pandemi kayak begini, bukan? Jujur Terus juga ada chrysanthem jelly Nah ini dari bunga chrysan, kualitas premium Ini katanya bisa ngebebasin atau bisa membuat kita lega dari sakit tenggorokan atau panas dalam Terus ada lagi produk yang berikutnya namanya calamansi Ini bukan cuk mie sama tepung ya Ini fungsinya bisa membebaskan kita dari sakit tenggorokan atau panas dalam Nah, kayaknya ini yang mesti gue icip dulu nih, kenapa? Karena kan ini yang anti-aging drink Kemasannya kayak gini nih, tuh liat deh Ini yang mengandung kolagen, nambah darah sama meningkatkan imun tubuh Nih, gue milum yang chrysanne special Waktu dibuka memang kayak harum kembang, harum wangi-wangi bunga gitu Setelah seger, ada acem-acemnya, ada manis-manisnya jadi satu Terus kayaknya gue berasa muda gitu sekarang Nanti aging Nah kali ini gue mau coba yang namanya chrysanthemum jelly Ini kualitasnya premium Ini juga katanya bisa mengurangi sakit tenggorokan atau panas dalam Oh ini nih, di dalam jelinya ada kayak bunga gitu Ini kayaknya nih si chrysanthemumnya nih Tuh, cobain ah Jadi ya si chrysanthemum jelly ini menurut gue cakep sih Bener-bener yang kalau pas buka kuasa nih ya Minum ini atau makan ini Di leher tuh dingin gitu, adem Beneran chrysan Jadi saat itu gue mau coba yang namanya anti-aging jelly Yes, alright Ini lebih ramai nih isinya Aku ambil ya Aku ambil disini biar bisa sharing Jadi ini yang namanya anti-aging drink Ada peach dungnya, ada kurwanya, ada lentengnya, ada kacang teraranya Jamur putih dan ada goji berinya Dan ada goji berinya Coba ini ya Meskipun teksturnya banyak gitu ya Kan ada goji beri, ada jamur Tapi tetep lagi di dalam gak yang jadi aneh gitu Ini gue ngerti banget Karena memang dia juga fungsinya banyak banget buat tubuh kita Itu dia tadi Bisa nambah darah, meningkatin tubuh Sama ya itu, ada anti-agingnya Zuzu dessert ini pas banget kalau misalnya memang mau kita minum sehari-hari Apalagi kalau misalnya pas di bulan puasa, buat buka puasa Karena memang enak banget pada saat masuk ke mulut ya Ke leher, tenggorokan, kajem beneran ya Sekarang ini minumannya yang di botol gini nih Nanti bisa dilihat ya ada berapa macam kemasan Tapi sekarang gue mau icip yang namanya kalamansi Nah, kalau dilihat lagi fungsi dari kalamansi ini Yang tadi udah disebutin Bisa membuat kita berhindar atau bisa mengurangi dari Sakit tenggorokan atau panas dalem yang udah mulai sakit Gak bisa tuh Coba ini Dan katanya ini seger banget Masa Ayo kita cobain Mari permisi sama buka puasa Ini ngagetin sih karena tadi gue pikir, waduh manisnya Padahal rasa-rasa jeruk, enggak Rame rasanya, bener Makanya kalau keluar dari kulkas ya Itu kalau menengar gue jangan campur sama es batu lagi Jadi rasa aslinya tuh udah dapet banget Jadi healthy dessert ini, dengerin ya peminisai 100% pakai bahan alami Dan yang penting lagi itu tanpa bahan pengawet Aduh, juara banget Oh iya Manisnya lagi Zuzu dessert ini punya banyak promo Ada promo Ramadan sama promo ngabuburit Ih sedap banget sih Belum lagi ada ini Hampers di barang Cakep kan? Kali-kali kita bisa pilih Mau pakai ini, pakai ini, atau pakai itu Oh iya Mereka juga sekarang ini baru opening store di cabang Puri Kembangan tanggal 19 April yang lalu Apa sih sebetulnya krisan temung? Itu bukan nama saya Tapi krisan temung itu adalah nama latin dari tanaman krisan Jadi ini merupakan tanaman bunga hias Dimana tanaman bunga ini biasanya dikenal dengan bunga seruni Lalu tanaman ini manfaatnya banyak banget peminisai Bisa meredakan pilek, nyeri sinusitis, dan juga merupakan antivirus kuat Sehingga bisa bantu yang namanya penyembuhan flu Ini kan udara lagi gak sedap ya, cuaca juga lagi mau kemana nih arahnya Dan ini bisa membantu kita juga untuk menjaga kesehatan Juga bisa bantu proses ini, melancarkan pencernaan Dan juga bisa membantu mereka-mereka punya masalah paru-paru Menangani masalah pernafasan Juga bisa mengontrol suhu tubuh saat demam ataupun panas Dan menetralisir racun dalam hati Dan menurunkan kalor kolesterol dan masih banyak lagi Itulah jualannya, krisan temung Apa yang berikutnya untuk yang kedua yang mau gue cobain? Next, kita akan segera cobain kedai Shikatsu Oke, cobain yang kedua Ini adalah bento atau rice box ala Jepang Jadi ini punya banyak menu andalan Shikatsu ini ada chicken katsu Nih kayak gini, tuh isinya, tuh dia tuh Terus andalan yang kedua ada chicken teriyaki Taraaa, ini dia Lengkap juga, ada nasinya, ada salad, ada saus tomat Atau saus sambal Langsung ke beef veriyaki Taraaa, tuh Full loh Full Dari Shikatsu Sikat say Udah ada ini nih, sausnya Tidak tomat dulu Cocokin sama si sambalnya Kirain tebal di tepung Tebal di ayamnya Loh, enggak deh Sama Sausnya ini enggak manis-manis banget Terus bumbunya, wonginya tuh enak juga nyos Lohos! Nah, yang berikut apokas separah yang tadi Enaknya dan juga harganya Ini yang tadi gua sempet bilang chicken teriyaki 20 ribu Sikap mbak Indie! Potongan ayamnya Stabil Gede-gedenya tuh Mari Coba ya Ngeri terus sampai ke dalam daging ayamnya Ngeri yang ke karena si daging ayamnya tebel Itu potongannya gede-gede Terus ini si nasinya padu sampai sini Dalamnya segini, liat Emang full Kosong Shikatsu yang ketiga Ini saatnya untuk beef teriyaki Ya, slices dia Beefnya slices ya Terus enggak kosong Enggak kosong dibawakan dalemnya segini Yaudah bener, jujur segini tuh Aduh suka udah naik kesuluan Ini manisnya sih menurut gua Ya Manis yang emang basic gitu Enggak jadi dimanis, manisin Sama empuk Tuh Kayaknya dibawanya diisi bawang bomba yang banyak kagak Kadang suka banyak bawang bomba ini dibanding dagingnya Ini kagak, tuh Diangkat, ada lagi Ada lagi dagingnya 26 ribu Puas Indisang puas Ya, hari yang tersesai mas Ya, jadi kalo misalnya pemirsa juga lagi cari bento set lengkap alat Jepang Terus harganya murah Lah, itu dia tadi Jujur ya Gua dikit boong nih Tapi kalo yang tadi gua gak boong beneran Karena tadi tuh udah padet, lengkep Porsinya banyak Terus enak Nah, cobalah pemirsa cobain langsung ya Yang namanya Si Katsu Bisa langsung cek IGnya kakak Langsung aja dicek karena lagi ada promo selama bulan kuasa Pernah denger istilah yang namanya Kiara Ben? Aku juga baru sekarang taunya Jadi kalo istilah Kiara Ben itu kayak macam kekreatifitasan orang pada saat membuat atau membentuk bento Jadi tuh makanan itu tuh bisa makanan lucu dari berbagai bentuk Bisa disusun atau juga membentuk bento yang menyerupai berbagai tokoh fiksi atau bentuk-bentuk lucu Sehingga nanti yang mau menikmatinya itu kayak semangat gitu Ya kan? Dari Jepang langsung berangkat lagi kesini Kedomestik Ke Bali From island of God Cailah Di Kuta Bali Segitu aja ya Karena lebihnya harus langsung cobain apa yang ada di hadapan gua ini Ini adalah nasi kita Yang menyajikan nasi ayam Bali dan sate lelit Bali Aduh Nah jadi pemirsa ini adalah rice bung alias nasi bungkus Kalo gua nyebutinnya gitu ya What is inside Cailah? Apa isinya? Wah Wah Pas dibuka Aduh Bali bener Jadi ini nasi campur Bali yang ada urap-uratnya gitu Terus ada tempenya Ayamnya ada Ini ada sate Sate lelit ya? Eh bukannya Ini sate lelit ya? Ini juga Ada aroma yang langsung nyebar di mulut Wangi Bali itu kerasa rempahnya Terus ya Nggak semua nasi campur Bali Dibuat Terus bisa senikmat Kalo kita kayak makan nasi campur di Bali beneran Beneran Gue Memberi referensi buat pemirsa yang untuk dicobain Sorry kalo makannya nggak cantik ya Yang penting hatiku cantik Sudah bener Nasi kita Takutnya lupa diri Gue mesti cobain yang lainnya Nah sekarang Ini ada bungkusan berikutnya nih Dari nasi kita Katanya adalah sate lelit Kita buktikan Kita cobain Oh Versi dewasa Alias yang besar Tuh Kan kalo di Bali kan dikenal sama sate lelitnya ya Ini kan dari ayahnya kalo nggak salah ya Andalan Bali ini Nambut 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 Ini kalo pake sampe matah lagi Biasanya Buat yang kangen banget sama Bali Dan sekangen sama makanannya sih Sikat Apalagi ini banyak banget menu yang bisa dibeli Ada menu yang lain Dan ada promos selama bulan puasa Saatnya Bansai Oke Jadi dilansir dari Wikipedia Jadi istilah lilit dalam bahasa Bali dan Indonesia itu artinya membukus Seperti tadi gue makan Sate lilit Seperti wujud asli sate lilit Yang memang dililitkan pada tusuk sate yang tebal dan lebar dari sate biasanya Dan itu terbuat dari batang serai atau bambu Dan juga sate lilit biasa ini dibuat untuk sesaji atau persembahan Ketika mengadakan upacara keagaman atau acara besar Seperti bentuk penghormatan dan penghargaan kepada dewa Dan proses pembuatan sate lilit ini ternyata sejak dulu dipercaya dilakukan oleh pria Mulai dari meracik adonan Menyembeli hewan Melilit hingga membakarnya Sampai pemanggangan sate Dari proses yang cenderung dilakukan para pria inilah Akhirnya sate lilit Ini unik nih Sate lilit memiliki makna filosofi yang kuat Dalam kehidupan dan kejantanan pria Abis makan yang sedap-sedap Semuanya udah diteleng Kok apa yang kurang ya? Oh yang seger-segernya belum gue cobain Nah bisa pas begini Nah jadi kali ini Cobain yang berikut Ini datang dari At Daily Food Instagramnya ya Instagramnya By Vera dengan Fresh Orange-nya Wuuu Jadi ini jeruk dari Daily Foods by Vera ini Tanpa campuran gula dan air Alias pure Murni Ini kaya banget sama vitamin C-nya Jujur ya hari gini Semua orang lagi cari namanya vitamin C Supaya bisa memperkaya imunitas tubuh Dan ini tuh alami Kira-kira, kira-kira Mana dulu yang mau diicip Tenang Ini sebetulnya sama semuanya Ini yang pure jeruk tadi Dari Daily Foods Cuman yang bikin berbeda adalah Ukurannya alias sizenya Jadi di belakang kemasan botolan ini ya Ada tulisannya Kak Saya Jeruk segar murni ini diperas tanpa air, gula, dan pengawet Disarankan segera dikonsumsi Dan dapat disimpan dalam freezer maksimum 2 hari Udah yuk aku ucap langsung Aku cobain Kacau kau Mbak Fera Kacau karena ini luar biasa Satu ringkes Terus kedua memang terbukti Pada saat gue cobain tadi Pas geluk-geluk gitu Memang seger sih Terus kan kalau misalnya Mulut gue tuh gak peka banget Untuk segala sesuatu yang pake tambahan Misalnya kalau misalnya Pake ada tambahan manis Itu berasa banget manisnya berbeza gitu Tapi ini enggak Karena ini alami Jadi pure gak ada tambahan apapun Pas banget Saatnya Jadi kalau kita bicara soal jeruk Ini jeruk ini merupakan buah yang mengandung vitamin C Vitamin B6 Dan juga antioksidan Belum lagi serat Dan yang lebih cakep lagi Mengkonsumsi jus jeruk setiap hari Itu baik banget buat kesehatan kubuh Karena selain buat memperlancar pencernaan Jeruk juga bisa mengurangi yang namanya resiko diabetes Asal Lo jangan tambahin gula say Sama aja Ya kan Dan penting banget ini untuk jaga kesehatan kulit Belum lagi bisa buat untuk kekebalan tubuh Tapi selain jeruk ini punya manfaat yang luar biasa Ternyata buah jeruk ini ya namanya ada lebih agak kurang ya Buah jeruk ini juga kaya dengan kandungan asamnya Ini penting banget buat orang-orang atau pemirsa Yang kalau perutnya kosong itu langsung tenggak jeruk Nah ini juga harus bisa diperhatikan Apalagi kalau punya masalah lambung Mesti lebih hati-hati Mesti lebih diperhatiin Begitu Oke pemirsa Meskipun gue gak berpuasa Tapi kayaknya ada hal-hal yang perlu bisa gue ingetin sama pemirsa Hal-hal yang kira-kira kurang tepat Dilakukan pada saat berbuka puasa Misalnya satu Makan, minum, jangan keburu-buru Beneran Yang kedua Makan dengan porsi besar Jadi kalau lo makan kebanyakan saat buka Takutnya nih bisa ganggu pencernaan Ketiga Makan makanan pedas Ngerti juga kalau misalnya lo demen banget sama makanan pedas Gue apa lagi Ini yang keempat Kopi Kenapa? Karena minuman yang menggantung kafein sama gula itu kan dicerna dengan sangat cepat Selain itu minum kopi setelah berbuka puasa Itu bisa mengencetkan asam lambung Menyebabkan kembung dan gangguan pencernaan Nanti hati Oh nooo Oke pemirsa Jadi kalau punya usaha atau bisnis yang mau dicobain sama gue Bisa langsung cek aja ke bio Instagram gue Nanti disitu ada kontak person tim gue Yang akan melayani lo dan gue Tapi tunggu dulu Ini penting Subscribe Like Comment Itu penting Beneran jujur Yang paling penting Tetap lancar puasanya Sehat selalu Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan ya pemirsa Pakai masker Juci tangan Hand sanitizer Jangan gelombol-gelombol Kalau mau gasi whatsapp aja Oke Keluyuran Balik lagi udah gak usah mana-mana di rumah dulu Nonton episode cobain berikutnya Jangan lupa Yaudah Bye-bye